Al-Fatihah Kecewa punya anak perempuan Dibawa ke tengah padang pasir, digalikan pasir Sebagian orang mengatakan riwayat ini tidak benar Sebagian mengatakan riwayat jelas Akhirnya Sayyidina Umar membawa Sebelum pasok Islam, anak kecilnya dibawa ke tengah padang pasir Anak kecil diajak bapaknya jalan-jalan Kan seneng, mau nyantai, lari-lari Padang pasir, gak di rumah Sampai di padang pasir, Sayyidina Umar Gali, 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 dalam Naik dari atas, naik ke atas Jenggotnya akan kotor begitu, jenggotnya akan kotor Berdebu, anak kecil lucu Sambil ngomong, abah, abah, jenggot, kotor, abah Sambil dibersihkan Setelah membersihkan begini, apa? Sayyidina Umar bin Khattab memegang sang anak dan dimasukkan keliang lahat Dan dikubur hidup-hidup Ayo, gak tersentuh hatinya Kasarnya seperti ibu Suami ibu gak sampai sekasar itu kan Gak kan Artinya, gak ada sejatu Tapi lihat, Sayyidina Umar di saat kenal Al-Quran, mendengar suara Al-Quran Dikumandang oleh Sayyidah Khossoh adiknya Maka kemudian, ada adik namanya Khossoh juga Ada punya putih namanya Khossoh Di saat mendengar Al-Quran Dibacakan, boleh tersentuh hatinya Kemudian setelah itu Masuk Islam Dan setelah masuk Islam Menjadi lembut hati Sampai setelah menjadi seorang khalifah Lihat Mestinya khalifahnya menjadi seorang khalifah Diktator kasar Tapi menjadi orang yang sangat lembut Di saat menjadi khalifah Biasa ditemukan oleh para sahabat Nabi Sayyidina Umar itu dengan anaknya gulat Gulung-gulung Berat Kuyonan dengan anak-anaknya gulat Gulung-gulung begitu di tanah Sampai para sahabat Nabi mengatakan Ya khalifah Gak pantas kau seperti itu Sebagai seorang khalifah Masa khalifah gulat sama anaknya Di depan rumah Di halaman rumah Sampai gulat-gulat Sayyidina Umar mengatakan Kalau orang tidak bisa Kalau orang tidak punya kasih sayang Dengan anak-anak dan saudaranya Maka dia tidak akan punya kasih sayang Dengan rakyat Dan benar Sayyidina Umar Menuh kasih sayang Sehingga sebagai seorang pemimpin Tidak pernah puas Dengan informasi yang diberikan oleh Orang-orang dipercaya Kadang beliau datang sendiri Melihat keadaan di mana Makanya ini Himbaan kepada semua Jadilah kayak Sayyidina Umar Biarpun anda sudah Menyerahkan tugas Kepada siapapun Apa sih salahnya Untuk kontrol Menyerahkan tugas Sampai Sayyidina Umar Menemukan seorang wanita Yang menangis Kelaparan Orang yang Seorang perempuan Sampai dikisahkan Sayyidina Umar Begitu lembutnya Ada seorang perempuan Mau melahirkan Seperuan mau melahirkan Kemudian Sayyidina Umar Lagi berjalan Menemukan di sebuah Bagaimana Atau rumah kubung Perempuan mau melahirkan Begitu Akhirnya Sayyidina Umar Pulang Manggil Isteri beliau Isteri beliau Adalah putri Sayyidina Imam Ali Imi Kultum Setelah dibawa ke situ Ditolonglah Perempuan itu Setelah dia tolong Perempuan itu Sayyidina Umar Memanggil Isteri beliau Imi Kultum Kemudian Imi Kultum Membangun lagi Perempuan itu Tidak menduga Kalau itu Sayyidina Umar Imi Kultum Tidak mengira Kalau ini adalah Sayyidina Umar Imi Kultum Dan juga tidak mengira Kalau ini adalah Cucunya Rasulullah Ini adalah putrinya Imam Ali Imi Kultum Akhirnya betul Setelah dibanggil Imi Kulifah Kaget Ini Kulifah Jadi sampai Urusan kelahiran Dipikirin sama beliau Kelahiran Sampai ada perempuan Yang macam-macam Ini kejadian Sampai ada perempuan Anak Anak Seorang perempuan Muda Yang ibunya Ngajari untuk Menyampur susu Dengan Dengan air Seorang anak Bertahan Jangan ibu Kulifah Umar Melarang Kata ibunya Kulifah dimana Nggak ada Kulifah Nggak denger Nggak apa-apa Yuk dicampur Sebab kalau kita Campur Kita nggak bisa jual Sebab harganya Mahal Kalau masih asli Murni Jangan bu Biarpun Sayyidina Umar Tidak melihatkan Allah melihat Sayyidina Umar Lagi turba Turun ke bawah Melihat keadaan Umat ini Sayyidina Umar Dengar perbincangan Itu di samping rumahnya Ada seorang perempuan Mau nuker Mau nyampur susu Dilarang oleh anaknya Lihat Sampai derajat begitu Kasih sayang Yang pengen tahu Keadaan umatnya Sehingga ditandai Itu rumah Tandai rumah Pulang ke rumahnya Dipanggil anaknya Asim Ada ba-ba Di sana ada Sebuah rumah kecil Di kubuk itu Ada seorang perempuan Muda Dan dia punya Seorang ibu Dia fakir Itu datang ke sana Untuk apa ya abah Kalau perempuan itu Belum punya suami Kamu pinang Dan jadikan istrimu Tidak melihat Cantik Tidak cantik Didatangi oleh Asim Baget Keluarganya Wanita ini Rupanya Sayyidina Umar Mendengar Malu dia Tapi ternyata Dipinang Jadi menantunya Sayyidina Umar Anak perempuan itu Sampai nanti Akhirnya punya keturunan Orang hebat Manusia hebat Khalifah yang sangat adil Nanti ke depan punya keturunan Umar bin Abdul Aziz Dari situlah Dari perempuan yang jujur Makanya Kejujuran Keharuman Itu menjadikan Anak-anakmu nanti Gak baik Maka untuk menjaga Kehalalan Kebersihan Rizki Akan menghadirkan Cucu-cucu Apa keturunan yang hebat Nanti Makanya jaga makananmu Wahai para istri Jaga Apa yang kau makan Selama ini Jauhi dari Para kemaksiatan Agar muncul Anak-anak yang baik Seperti Umar bin Abdul Aziz Terima kasih kerana menonton!